Sorotan selanjutnya, saudara, layanan vaksinasi COVID-19 drive-thru kini menyasar warga Lansia. Layanan tersebut digelar mulai hari ini di sejumlah lokasi, salah satunya di area parkir JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Layanan vaksinasi COVID-19 drive-thru di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat hari ini diresmikan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Menkes mengatakan sistem vaksinasi drive-thru sangat membantu pemerintah untuk memperluas cakupan vaksinasi di tanah air. Menkes pun menyebut, saudara, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam melakukan vaksinasi. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat dan juga perusahaan swasta. Terkait dengan target, saudara, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin berharap vaksinasi COVID-19 terhadap 1 juta orang dalam satu hari bisa dimulai pada Juni 2021. Budi menyebut, target itu telah disesuaikan dengan rencana kedatangan sejumlah merek vaksin ke Indonesia dengan total, saudara, 426 juta dosis vaksin. Seperti yang kami lansir dari laman CNN Indonesia.com, Budi Gunadis menyatakan, saudara, saya minta di Maret sampai April 500 ribu orang divaksin. Juni, Juli baru 1 juta karena ketersediaan vaksinnya di Juni sampai Juli baru bisa 25 juta sebulan. Sejuta sehari kan 30 juta sebulan. Sebelumnya kita tidak ada vaksinasi sebanyak itu. Layanan vaksinasi bagi lansia secara drive-thru atau layanan tanpa turun sudah mulai digelar di sejumlah lokasi. Salah satunya di parkiran Hall C, GI Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Dari sejak pagi hingga sore hari ini, tercatat sudah ada sekitar 300 warga lanjut usia yang sudah mendaftar dan mendapatkan vaksin COVID-19 pertama mereka. Jadi mereka sebenarnya sudah mendaftar terlebih dahulu melalui layanan aplikasi kesehatan, kemudian menunjukkan atau mendapatkan barcode tanda bukti pendaftaran. Barulah mereka bisa menuju ke lokasi vaksin. Jadi walaupun namanya adalah drive-thru, namun tetap harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Di parkiran Hall C, GI Expo Kemayoran sudah disiapkan tiga tenda besar. Di tenda pertama, ini akan ada dua meja, yakni meja pendaftaran dan juga meja screening. Di meja pendaftaran akan diminta untuk menunjukkan KTP elektronik dan juga barcode tanda bukti telah mendaftar. Lalu kemudian akan dibawa untuk melakukan screening dengan tim dokter. Akan ditanyakan sejumlah hal seperti riwayat penyakit, kemudian juga apakah merupakan seorang penyintas atau pernah berkontak erat dengan pasien COVID-19, pas sedang merasa demam, batuk, atau pilek, dan juga nanti akan diukur tensi dan juga suhu tubuhnya. Jika dari meja screening sudah dinyatakan lolos dan juga dalam keadaan kesehatan yang baik, barulah calon penerima vaksin atau masyarakat lanjut usia ini bisa maju ke tenda vaksinasi dan akan divaksin untuk pertama kalinya tanpa harus turun dari kendaraan. Jadi sebenarnya bisa juga menggunakan kendaraan roda 4 ataupun juga kendaraan roda 2. Setelah mereka mendapatkan vaksin, mereka akan diminta untuk menunggu selama 30 menit di tenda observasi untuk melihat apakah ada efek samping dari vaksin yang telah diberikan. Layanan ini nanti akan dibuka mulai dari hari ini sampai akhir tahun 2021. Dibuka setiap hari termasuk juga pada akhir pekan dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore dan tanpa dipungut biaya alias gratis. Namun demikian para calon penerima vaksin diharapkan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan dosis vaksin pada hari mereka datang untuk melakukan vaksinasi. Fenis Indoraya, Sultoni, Kompas TV, Jakarta.